Apa yang mau diambil ini? Lebih baik, terus? Pengen jadi orang baik? Emang apa kekurangannya suami di matang bayinya? Kalau saya boleh tanya, ada gak kekurangannya? Enggak ada, yaudah. Ada gak kekurangan istri di matangnya masnya? Cukup, cukup. Enggak mau dibikin itu. Kalau gue lihat, masnya sama mbaknya, hanya kurang sedekah doang, sedekahnya ditambahin aja. Kan sementara ini kan dia kalau di jualan kan manggal. Bisa gak manggal. Jadi dia itu dipanggil sama catering, dipanggil sama orang yang kawinan. Jadi lo gak keliling-keliling, gak capek gitu. Tidak ada pesenan, tidak sedekahin. Nah, apa sedekahnya? Paksain, setiap hari sebelum ajar subuh, dia udah duduk di masjid. Udah, udah berapa lama lo jalan itu? Selanjutnya sebelum ajar subuh di masjid. Semenjak ke gue, kemarin gak ke masjid, yaudah. Terus dipertahankan sebelum ajar subuh di masjid. Satu, paksain, mau ada duit gak ada duit, kamu harus masukin ke kengkleng 10 ribu. Harus maksa. Jadi subuh, sebelum ajar, datang kengkleng 10 ribu. Bukan kamu. Tapi kalau buat kita, 100 ribu. Karena muka lo bukan 10 ribu. 100 ribu tak faru. Raksain bisa 10 ribu. Berarti kan 30 hari cuma 300 ribu. Kecil. Tapi nanti kamu bisa punya motor pribadi, bisa punya rumah pribadi. Gitu. Gak tinggal dipetakan. Ya kan? Sekarang tinggal di mana? Oh, petakan. Bener. Salah mana deh? Oh, bener-bener petakan. Tidak, tidak dipetakan. Ya. Tapi 10 ribu ya. Sebelum ajar subuh, 10 ribu. Pak Aji boleh gak sebelum ajar subuh saya 50 ribu? Gak gedean. Ntar lo tinggalnya langsung di tempat mewah. 10 ribu ya dulu. Terus apa lagi? Paksa ya. Ini gak pakai wilih, gak pakai cikir, gak pakai tajuk, gak pakai dua. 10 ribu aja Pak Aji. Iya Pak Aji. Ada lagi? Boleh. Terus kalau berhubungan suami istri, bisa gak istrinya yang nawarin dulu? Bisa. Yaudah. Kamu gak beli minta ya. Kalau udah pengen lo kasih kode. Kalau beli istrinya apa? Neng. 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 Nauarin. Kalau beli minta ya. Ya cepet nih. Kalau beli minta pantang dong. Istrinya nawarin. Sekarang ini. Nah, jatah. Udah. Alhamdulillah.